Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Pena Pencari Hikmah Kali ini kita akan membahas Raja yang menjadi Waliullah Yaitu muridnya Nabi Khidr AS Jangan lupa sukai video ini, komen dan berlangganan Serta bagikan video ini agar bermanfaat bagi semua Ketika kemasyuran perbuatan-perbuatannya tersebar luas Ibrahim meninggalkan gua tersebut dan pergi ke Mekah Di tengah padang pasir, Ibrahim berjumpa dengan seorang tokoh besar agama Yang mengajarkan kepadanya nama yang teragung dari Allah Dan setelah ia pergi meninggalkannya Dengan nama yang teragung tersebut Ibrahim menyuruh Allah Dan sesaat kemudian tampaklah olehnya Nabi Khidr AS Ibrahim, kata Nabi Khidr AS Saudaraku, Daud lah yang mengajarkan kepadamu nama yang teragung tersebut Kemudian, mereka berbincang-bincang mengenai berbagai masalah Dengan seizin Allah, Nabi Khidr AS adalah manusia pertama yang telah menyelamatkan Ibrahim Mengenai kelanjutan perjalanan menuju Mekah, Ibrahim mengisahkan sebagai berikut Setibanya di Zatul Hirab, ku dapati 70 orang yang berjubah kain percat tergeletak mati Dan darah mengalir dari hidung, dari telinga mereka Aku berjalan mengitari mayat-mayat tersebut Ternyata salah seorang diantaranya masih hidup Anak muda, apakah yang telah terjadi? Aku bertanya kepadanya Wahai anak Adam Jawabnya kepadaku Beradalah di dekat air dan tempat salat Janganlah menjauh agar engkau tidak dihukum Tetapi jangan pula terlalu dekat agar engkau tidak celaka Tidak seorang manusia pun boleh bersikap terlampau berani di depan Sultan Takutilah sahabat yang membantai dan memerangi para penziarah kena suci Seakan-akan mereka itu orang-orang kafir Yunani Kami ini adalah rombongan sufi yang menembus padang pasir dengan berpasrah kepada Allah Dan berjanji tidak akan mengucapkan sepatah katapun di dalam perjalanan Tidak akan memikirkan apapun kecuali Allah Senantiasa membayangkan Allah ketika berjalan maupun istirahat Dan tidak peduli kepada segala sesuatu kecali kepadanya Setelah kami mengarungi padang pasir dan sampai ke tempat di mana para penziarah harus mengenakan jubah putih Nabi Khidran AS datang menghampiri kami Kami mengucapkan salam kepadanya Dan Nabi Khidran AS membalas salam kami Kami sangat gembira dan berkata Alhamdulillah Sesungguhnya perjalanan kita telah diridai Allah Dan yang mencari telah mendapatkan yang dicari Karena bukankah manusia suci sendiri telah datang Untuk menyambut kita Tapi di saat itu juga berserulah sebuah suara di dalam diri kami Kalian pendusta dan berpura-pura Demikianlah kata-kata dan janji kalian dahulu Kalian lupa kepada aku dan membeliakan yang lain Bina salah kalian Aku tidak akan membuat perdamaian dengan kalian Sebelum nyawa kalian kau cabut sebagai pembalasan Dan sebelum darah kalian kau pempahkan dengan pedang kemurkaan Hai Ibrahim Manusia-manusia yang engkau saksikan terkapat di sini Semuanya adalah korban dari pembalasan tersebut Wahai Ibrahim Berhati-hatilah engkau Engkau pun mempunyai ambisi yang sama Berhati-hatilah Atau menyingkirlah jauh-jauh Aku sangat gentar mendengar kisah tersebut Aku bertanya kepadanya Tetapi mengapakah engkau tidak turut dibenasakan Ia berkata kepadaku Sahabat-sahabatmu telah matang Sedang engkau masih mentah Biarlah engkau hidup beberapa saat lagi Dan segera akan menjadi matang Setelah matang engkau pun akan menyusul mereka Setelah berkata demikian Ia pun menghempuskan nafasnya yang terakhir 14 tahun lamanya Ibrahim mengerumi pedang pasir Dan selama itu pula ia selalu berdoa Dan merendahkan diri kepada Allah Ketika hampir sampai ke kota Mekah Para sesepu kota Mekah sudah mendengar kedatangan Ibrahim Mereka keluar hendak menyambutnya Ibrahim mendahului rompongannya Agar tidak seorang pun dapat mengenali dirinya Hamba-hamba yang mendahului para sesepu dan Nasuti Melihat Ibrahim Tetapi karena belum pernah bertemu dengannya Mereka tak mengenalnya Setelah Ibrahim begitu dekat Para sesepu itu berseru Ibrahim bin Adham hampir sampai Para sesepu dan Nasuti telah datang menyambutnya Apa yang kalian inginkan dari si Bidah tersebut Tanya Ibrahim kepada mereka Mereka langsung meringkus Ibrahim dan memukulinya Para sesepu dan Nasuti sendiri datang menyambut Ibrahim Tapi engkau menyebutnya Bidah Hardy mereka Ya aku katakan bahwa dia adalah seorang Bidah Ibrahim mengulangi ucapannya Ketika mereka meninggalkan dirinya Ibrahim berkata pada dirinya sendiri Engkau pernah menginginkan Menginginkan agar para sesepu tersebut datang menyambut kedatanganmu Bukankah telah engkau peroleh beberapa pukulan dari mereka Alhamdulillah telah kusaksikan betapa engkau telah memperoleh apa yang engkau inginkan Ibrahim menetap di kota Mekah Ia selalu dikelilingi oleh beberapa orang sahabat Dan ia memperoleh nafkah dengan memberas keringat sebagai tukang kayu Ketika berangkat dari Bak Ibrahim bin Adham meninggalkan seorang putra yang masih menyusui Suatu hari setelah si putra telah dewasa Dia menanyakan perihal ayahnya kepada ibunya Ayahmu telah hilang Si ibu menjelaskan Setelah mendapat penjelasan ini Si putra membuat sebuah maklumat Bahwa barang siapa yang bermaksud menaikan ibadah haji Diminta supaya berkumpul Empat ribu orang datang memenuhi panggilan ini Kemudian ia lalu memberikan biaya makan dan unta Selama dalam perjalanan mereka tersebut Ia sendiri memimpin rombongan itu Menuju kota Mekah Dalam hati Ia berharap semoga Allah mempertemukan dia dengan ayahnya Sesampainya di Mekah Di dekat pintu Masjidil Haram Mereka bertemu dengan serombongan sufi yang mengenakan jubah kain perca Apakah kalian mengenal Ibrahim bin Adham? Si pemuda bertanya kepada mereka Ibrahim bin Adham adalah sahabat kami Ia sedang mencari makanan untuk menjamu kami Pemuda tersebut meminta agar mereka sudi mengantarkannya ke tempat Ibrahim saat itu Mereka membawanya ke bagian kota Mekah yang dihuni oleh orang-orang miskin Di sana dilihatnya betapa ayahnya bertelanjang kaki dan tanpa penutup kepala sedang memikul kayu Air matanya berlinang Tapi ia masih dapat mengendalikan diri Ia lalu membutuhkan ayahnya sampai ke pasar Sesampainya di pasar si ayah mulai berteriak-teriak Siapakah yang suka membeli barang yang halal dengan barang yang halal pula Seorang tukang roti menyahuti dan menerima kayu api tersebut Dan memberikan roti kepada Ibrahim Roti tersebut dibawanya pulang Lalu disuguhkan kepada sahabat-sahabatnya Si putra berpikir dengan penuh kekhawatiran Jika aku katakan kepadanya siapa aku Bicaya ia akan melarikan diri Oleh karena itu ia pun pulang meminta nasihat dari ibunya Bagaimana cara yang terbaik untuk mengajak ayah pulang Si ibu menasihatkan Agar ia bersabar hingga tiba saat melakukan ibadah haji Setelah tiba saat melunaikan ibadah haji Sang anak pun pergi ke Mekah Ibrahim sedang duduk beserta sahabat-sahabatnya Hari ini di antara jamah haji banyak terdapat perempuan dan anak-anak muda Ibrahim menasihati mereka Jagalah mata kalian Semuanya menerima nasihat Ibrahim tersebut Para jamaah memasuki kota Mekah Dan melakukan tawaf mengeliling Kahbah Ibrahim berserta para sahabatnya melakukan hal yang serupa Seorang pemuda yang tampan menghampirinya Dan Ibrahim terkesimah memandanginya Sahabat-sahabat Ibrahim yang menyaksikan kejadian ini Berasa heran namun menahan diri sampai selesai tawaf Semoga Allah mengampunimu Mereka menegur Ibrahim Engkau telah menasihati kami agar menjaga mata dari setiap perempuan Atau kanak-kanak Tapi engkau sendiri telah terpesona memandang seorang pemuda tampan Jadi kalian telah menyaksikan perbuatanku tersebut? Ya, kami telah menyaksikannya Coba mereka Ketika pergi dari bank Ibrahim mulai memberi penjelasan Aku meninggalkan seorang anakku yang masih menyusui Aku yakin pemuda tersebut adalah anakku sendiri Keesokan harinya tanpa pengetahuan Ibrahim Salah seorang sahabatnya pergi mengunjungi perkemahan jamah dari bank Di antara semua kemah-kemah tersebut Ada sebuah yang terbuat dari kain brokat Di dalamnya berdiri sebuah malikai Dan di adas malikai tersebut Si pemuda sedang duduk membaca Al-Quran Sambil menangis Sahabat Ibrahim tersebut meminta izin untuk masuk Dari manakah engkau datang? Tanyanya kepada si pemuda Dari bank Jawab si pemuda Putra siapakah engkau? Si pemuda menutup wajahnya Lalu menangis Sampai kemarin aku belum pernah menatap wajah ayahku Katanya sambil memindahkan Al-Quran yang sedang dibacanya tersebut Walaupun demikian Aku belum merasa pasti apakah ia ayahku atau bukan Aku khawatir Jika kukatakan kepadanya siapa aku sebenarnya Ia akan menghindarkan diri kembali dari kami Ayahku adalah Ibrahim bin Adham Raja dari Bank Sahabat Ibrahim lalu membawa si pemuda bertemu dengan ayahnya Ibunya pun turut menyertai mereka Ketika mereka sampai ke tempat Ibrahim Ibrahim sedang duduk bersama sahabat-sahabatnya di depan pojok Yamani Dari kejauhan Ibrahim telah melihat sahabatnya datang berserta si pemuda dan ibunya Begitu melihat Ibrahim Wanita tersebut menjerit dan tidak dapat mengendalikan dirinya lagi Inilah ayahmu Semuanya gempar Semua orang yang berada di tempat itu serta sahabat-sahabat Ibrahim menitikkan air mata Begitu si pemuda dapat menguasai diri Ia segera mengucapkan salam kepada ayahnya Ibrahim menjawab salam anaknya kemudian merangkulnya Agama apakah yang engkau anu? Tanya Ibrahim kepadanya Agama Islam Alhamdulillah Ucap Ibrahim Dapatkah engkau membaca Al-Quran? Ya Jawab anaknya Alhamdulillah Apakah engkau sudah mendalami agama ini? Sudah Setelah itu Ibrahim mendap pergi Tetapi anaknya tidak mau melepaskannya Ibunya merangkul keras-keras Ibrahim mengandahkan kepalanya dan berseru Ya Allah Selamatkanlah diriku ini Seketika itu juga Anaknya yang sedang berada dalam rangkulannya menemui ajalnya Apakah yang terjadi Ibrahim? Tanya sahabat-sahabatnya Ketika aku merangkulnya Ibrahim menjelaskan kepada sahabatnya Timbullah rasa cintaku pada anakku Dan sebuah suara berseru kepada aku Engkau telah mengatakan bahwa engkau mencintai aku Tetapi nyatanya engkau mencintai orang lain di samping aku Engkau telah menasihati sahabat-sahabatmu Agar mereka tidak memandang wanita dan perempuan Tetapi hatimu sendiri lebih tertarik kepada wanita dan pemuda tersebut Mendengar kata-kata itu Aku pun berdoa Ya Allah yang maha besar Selamatkanlah diriku ini Anak ini akan merenggut seluruh perhatianku Sehingga aku tidak dapat mencintaimu lagi Cabutlah nyawa anakku atau cabutlah nyawaku sendiri Dan kematian anakku tersebut merupakan jawaban terhadap doaku Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!